Hai ah si kipas itu memang khusus untuk 12 volt ya kan motor ini 12 volt itu Hai jadi aman banget digantung di sini juga aman enggak ada enggak goyang-goyang jadi ya rekomendasikan banget ya Oke mungkin video review fullnya tentang pemasangan kipas di depan head ini bisa menjadi kembali sebagai kalian semua Oke mungkin video sampai disini dulu jika ada pertanyaan kolom komentar jika video ini bermanfaat bagi kalian tolong bantu share dan subscribe atau bagi ke teman-teman kalian buat tahu video ini bisa menjadi rekomendasikan bagi bagi kalian yang lagi membutuhkannya masakan over panas berlebih khususnya di Honda BD ini bisa di aplikasi semua motor Coya Oke see you next Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya guys ini mau tulang seperti itu di sini Oke di video kali ini saya mau bahas soal kipas yang berada di depan head itu dia akan sudah ada dua kali upgrade oke sebelumnya kipas yang pertama saya pakai itu udah kipasnya kecil gini seperti ini jadi ini dari merek Intel lagi ya ini adalah kipas prosesor dari komputer 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 ini mereknya Intel ya ini asli copotan dari Intel ya ini Intel ini yang berada tepat di atas sebuah prosesor komputer kalau kalian tahu sering buka komputer atau para IT tahulah ini ini tepat di atas ini untuk mendinginkan si prosesor panas seperti tahu prosesor itu sangat panas saat digunakan komputer ini juga kalau mati pakai kipas pasti bisa overhead jadi setelah saya menggunakan ini kurang efektif kurang kenceng karena ukurannya kecil banget dan ini kipas ini seharusnya dekat banget ke prosesornya jadi karena ini jaraknya jauh banget dari pertama saya pasang di bodi ini tuh kipasnya kipasnya kipas itu ukurannya lebih besar dibandingkan yang ini juga ya jadi setelah itu saya lompok lagi power supply kalau kalian tahu lho komputer itu ada power supply atau ibaratnya seperti stabilizer ya stabilizer atau power supply lah mungkin kalau kalian tahu lho kita ada kipas biasanya kipas itu ukurannya lebih besar dibandingkan yang ini juga ya dan di sini saya pasang saya sebutnya karena komputer sudah rusak karena si entah cross entah harddisk yang terangnya tak payahnya intinya ngeblank si komputer itu jadi saya copot di semuanya jadi saya ambil kipasnya saya dan saya pasang di motor boot ini karena setelah upgrade-upgrade mesin objek sini mesin jadi lebih cepat panas cuy jadi butuh pendinginan ekstra gitu jadi di sini saya pasang kipas dan saya ambil jalurnya dari kabel belakang cuy dan oke langsung aja kita cek penampakan full ya review full ini setelah terpasang kira-kira udah ada setiap seminggu menurut ke menurut mungkin ada pertanyaan efektif atau meningkat banget enggak ke area mesinnya Oke disini video ini saya akan menjawabnya cuy oke kita langsung buka aja eh ke bodinya cuy dan buka bodi cuy-cemen ini oke oke langsung aja kita buka udah buat eh cemenin sini Oke ini dia penampakan kipasnya ini kipas si power supply itu yang saya bilang ini tepat berada di depan head sebetulnya kurang banget kurang kesini tapi menurut saya pribadi sih udah sangat meninggikan banget khususnya saat perjalanan biasanya kan saat pelanggar jatuh cuy mesin ini sangat panas banget karena seperti aku tahu si semua motor metik itu mesinnya berada di tengah-tengah jadi peninginan tuh sebetulnya dari sini cuy dari lubang ini tuh masuk ke dalam sini keluar ke sini cuy jadi SPS jalurnya peninginan mesin-mesin motor metik yang belum beradiator punya metik semua metik itu ada extra van atau extra peninginan dari ambil angin dari kolong ini misalnya kan metik itu pasti walongnya dibolong ini tempat ke sini cuy jadi kalau di motor seperti bit 110 cc atau vario 110 cc yang non-radiator itu dibantu kipas dari sini cuy dari kipas ini cuy kipas ini cuy kipas ini membantu bersekulasi melalui apa ya ke per mesin ini langsung menuju di sini cuy ke depan jadi peninginan di sini cuy jadi kenapa saya pasang lagi extra van karena sebelumnya motor ini kalau nggak dikasih seperti ini tuh panas banget cuy soalnya saat pulang kerja tuh terasa banget ngopnya di sini tapi setelah pasang ini ada ya efeknya cuy ya jadi lebih dingin gitu cuy dibandingkan sebelumnya jadi pemasang itu nggak apa ya nggak nggak monoton nggak ada fungsinya menurut saya deh menurut saya berisi fungsinya ada banget cuy apalagi ya kita ketahui cuy ya motor ini kan metik 110 cc sebetulnya wajib nggak wajib masang seperti ini tapi kenapa saya kepikiran masang ini cuy karena salah satunya ya untuk extra pendinginan aja extra van itu cuy karena menurut saya pribadi sih kalau kita bisa lebih dinginkan lagi masingnya karena kenapa tidak gitu cuy apalagi barang pad-padnya juga nggak 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 beli gitu cuan-copotan gitu cuy punya intinya sih rekomendasi banget bagi kalian yang makanya sudah over adjust kalau motor-motor standar sih butuhnya bagus juga cuy karena ini bisa menurut menurut mesin lebih cepat karena kalau mesin dah panas tuh yang saya rasakan dulu sebelum pasangnya ini saat udah berjalan jauh itu drop tenaga jadi drop kalau udah panas udah panas banget oke ini sudah berada di sini oke sekarang kita coba hidupkan coba kita hidupkan ini saya ambil jalurnya dari lampu belakang ya ini dia lampu belakang kabel ini kabel resminya terus saya hambungan ke software ini software engine stop killnya stop iso echo nya saya menonaktifkan jadi saya aktifkan untuk kipas ini cuy oke ini yang untuk kabelnya wah ini tuh ada kabelnya lepas menuju seperti ini iya sudah bermasalah kabelnya kabel ini bermasalah kabelnya yang kabel lepasnya tuh dia nggak kadang masuk kadang nggak kayak seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini terasa banget dingin ya cuy di arah itu dingin banget jadi efektif banget kalau kalian perasaan ini cuy untuk peninginan ekstra ya di motor tuh ini kenapa ya ada masalah kabel ini cuy kayaknya kita kita balik hidup cuy oke sudah berhidup cuy disini sih sangat dingin banget cuy nah disini aja udah dingin banget hmm belum masih mendinginkan banget ini cuy jadi nggak nggak salah saya pasang soalnya dingin banget cuy jadi eh kenapa seharus ini banget dingin banget cuy kita coba dari spres ini maka dingin juga iya cuy dingin banget cuy apalagi kalau kita ginikan cuy sirip-siripnya gilas banget cuy dingin banget hmm mungkin ini project yang bisa kalian tiru bagi motor motor kalian yang yang butuh peninginan ekstra bukan hanya motor radiator aja yang butuh extra van motor motor non-radiator juga butuh extra van besar seperti beat itu cuy ya mungkin ini bisa jadi rekomendasi bagi kalian yang butuh peninginan ekstra ya gitu cuy karena menurut saya berarti sih mesin beat ini kalau standar itu panas banget cuy kalau enggak efeknya tuh membantu peninginan cuy misalnya kenapa saya pasang saklaras jadi saat tidak digunakan tuh bisa kita matikan cuy kalau digunakan kalau lagi perjalanan kan aki stabil jadi kita hidup kalau belum hidup kalau belum hidup saya sering matikan dulu karena untuk menghemat tegangan baterai biar enggak tekor gitu cuy berbapun ini hemat cuy baterai ini kan si kipas itu memang khusus untuk 12V ya kan motor ini 12V gitu cuy mantap cuy cuy jadi aman banget digantung di sini juga aman enggak ada enggak goyang-goyang jadi ya rekomendasi banget ya oke mungkin video review fullnya tentang pemasangan kipas di depan head ini bisa menjadi rekomendasi bagi kalian semua oke mungkin video sampai disini dulu jika ada pertanyaan sekarang kolom komentar jika video ini bermanfaat bagi kalian tolong bantu share dan subscribe atau bagi teman-teman kalian buat tahu video ini bisa menjadi rekomendasi bagi bagi kalian yang lagi membutuhi motornya memasakkan panas berlebih usah jadi honda bt ini bisa di aplikasi semua motor cuy ya oke see you next bye-bye selamat menikmati selamat menikmati